Tidak empat posisi dalam sholat yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadith Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. Satu, berdiri. Dalilnya di Quran, surah ketiga Al-Imran, ayat 38-39. Di Al-Baqarah ayat ke-45, di hadith Nabi SAW riwayat Abu Daud, nomor hadith 649. Nanti saya turunkan. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran, ada di surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Selanjutnya, empat. Jadi tadi berdiri, dua ruku, tiga sujud. Di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Setelah mengatakan innaka hamidun majid, itu ada doa yang kalau anda bisa mohonkan dengan baik, juga cepat dikabulkan. Ada dua cara ketika anda ingin bermohon saat berdiri dalam sholat. Cara pertama yang tidak dilafadkan. Berdasarkan isyarat di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Dan jika anda memiliki persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar. Kemudian mintakan solusinya lewat sholat. Nabi menyampaikan ketika seorang hamba dalam sholatnya mengatakan, Ya Allah, kami sekarang sholat menyembahmu saja. Dan sekarang kami punya persoalan, Ya Allah. Kami minta solusinya darimu saja. Darimu saja. Saat anda mengucapkan kalimat ini, Bukankah anda mengucapkan saat berdiri? Dalam mengucapkan Al-Fatihah itu? Dalam baca Al-Fatihah? Setelah Malik Yawmidin apa bacaannya? Ya, karena budu wa'iyah, karena seta'in. Perhatikan jawabannya. Hadha baini wa baini abdik. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Syaratnya, kalau benar sholatnya, Sampai berdiri ini. Sampai berdiri. Masa'ala. Apapun yang dia minta saat ini, akan dikabulkan. Cara pertama, Cukup tidak perlu dilafadkan. Dalam hati saja. Jadi begitu anda mengatakan, Wa'iyah kanas ta'in. Anda hadirkan suasananya. Anda punya persoalan apa dalam kehidupan. Yang kedua, Ada yang boleh dilafadkan. Dalam berdiri. Boleh, bisa dilafadkan. Jadi yang ini belum dilafadkan. Masih memohon. Yang kedua yang dilafadkan. Kapan itu dilafadkan? Setelah membaca Al-Fatihah. Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, Seharusnya antum mencari surat-surat, Yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu, Itu semua berisi kebutuhan kita. Terima kasih telah menonton!